Viral di media sosial, video sebuah pohon beringin tua yang langsung berdiri kembali setelah batang dan dahannya dipangkas. Pohon beringin tua ini sebelumnya tumbang dan menimpa minibus di ruas jalan Wonogiri, Ngadi Rojo, Desa Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat 19 Januari lalu. Pohon yang diperkirakan berusia ratusan tahun itu dianggap keramat oleh warga desa setempat. Setelah batang yang menimpa minibus dan warung makan itu dievakuasi, pohon beringin itu langsung kembali berdiri tanpa disengaja. Warga setempat mempercayai pohon itu sebagai danyangan atau tempat yang dihuni makhluk gaib. Warga desa Purworejo cukup menghormati pohon beringin berusia ratusan tahun itu. Mereka bahkan membuat pagar khusus untuk mengelili pohon. Warga desa juga tidak ada yang berani menebang atau memotong pohon itu. Terkadang ada orang yang datang ke pohon tersebut dengan membawa makanan. Meski demikian, pohon berdiri seperti ini jika dianalisa secara logis, maka hal yang biasa terjadi. Jika pohon tumbang, maka akar tidak akan sepenuhnya terpotong. Selain itu, pohon tumbang biasanya karena faktor alam seperti angin kencang, badai, hingga petir. Bisa juga karena sudah tua dan bobot ranting serta daun sudah semakin berat dan beberapa faktor lainnya. Kemungkinan pohon ini semakin ringan setelah dipotong ranting atas, jadi bisa kembali berdiri karena bobot sudah ringan.